Intro Intro Bentar gas gue udah mau habis Gue akan ganti dulu gasnya Wala gak perlu sih Tapi gue pengen aja Biar lebih kerana aja sih Padahal tinggal ini doang gitu loh Gak perlu gue ganti gas tapi yaudahlah ya Ya disini kita akan serang Bagian armornya dulu Nice Oke good kita berhasil Untuk melindungi beberapa base disini ya Tinggal 2 base lagi Sebenernya Tapi final lagi kita berhasil Ya lagi lagi gue mendapatkan S ranking ya Oke good Ya Titan kristal tuh bener-bener Bener-bener penting untuk bisa mengupgrade senjata Tapi disini Tapi disini sayangnya kalian gak bisa mengupgrade senjata Bahkan mengganti senjata pun Kalian gak bisa gitu loh Gak dikasih opsi untuk mengganti senjata disini Oke Sekarang kita baru masuk ke episode kedua Kita akan bertarung melawan Para pasukan Shiken Lagi di dalam gua Gak 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 selamat menikmati 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 intinya kita berhasil Historia mempunyai Eren mempunyai Historia mempunyai Rodrace Aan 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 Eren A sam Aan Eren Aan Entah Aan Aan Terima kasih telah menonton! 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 kena kayak gini terus oke mungkin agak tinggi gak kena oke serangan harus bener-bener kena ke bagian tungkoknya itu ya, bagian oh bentar 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 ini dulu yang diserang armornya dulu sorry bentar gue kurang fokus kita harus serang ini dulu armor sampai hilang ya ini darah dia gak berkurang-kurang tuh berkurangnya dikit banget anjir oke ya, kita berhasil jadi kita harus menghentikan pergerakan dari si road trace ini aduh kurang tinggi kayaknya serangan gue iya harus bener-bener tinggi kayak gini oke baru kita pindah sekarang disini ya jadi pastikan kalian serangnya di bagian atas ya jangan tepat di tempat armornya tapi kalian serang agak ke atas sedikit biar tepat nah kalau gini kan darah dia terus-terusan berkurang sekarang oke lagi-lagi dia ada armor lagi oke oke nice kita tembak lagi sebenernya ini misi yang kurang penting ya gue sangat menyayangkan banget kenapa koitek mau membuat misi seperti ini padahal ini merupakan pertarungan yang cukup intens mungkin kita bisa serang langsung aja daripada menggunakan meriam kayak gini ya kurang seru aja gitu loh kalau kita terus-terusan pakai meriam ya padahal bakalan seru banget kalau kita bisa turun terus kita serang serang langsung aja gitu pakai pedang ya kemudian itu jadi kemudian kita sarang kita tarah kita pasang kita tarah kita berjaya kita dapat request kita sudah ada kita selamat menikmati Oh, saya sudah menangis kembali. Kemudian saya akan menangis. Sasha, Army. Kita berdua berdua berdua. Kita akan melawan lagi. Iya, kita sekarang akan menggunakan bom ya Kita akan bercerang untuk menyebantu Sila, sila mengenakan bahan bakar Saya akan berbicara untuk menyebabkan ketika Saya tidak akan mampu sekarang Saya akan berceradi membuat bantuan itu Kita akan menyebabkan ke dalam kemah Terima kasih telah menonton!